Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah, Bogor, Kampus Bersyariah. Kampus yang telah mencetak dan melahirkan banyak lulusan yang berintegritas, terampil dalam keilmuan dan aktif berperan membangun masyarakat. Ini adalah pintu gerbang utama Kampus STAI Al-Hidayah. Gerbang pertama bagi mahasiswa untuk meraih harapan dan menuntut ilmu agama. Gerbang ini selalu dijaga oleh sekuriti kampus, agar mahasiswa merasa nyaman dan aman saat beraktifitas di dalam kampus. Di hadapan pos keamanan, terdapat halaman sekaligus tinding dengan logo STAI Al-Hidayah. Beberapa langkah dari pos sekuriti terdapat Masjid Al-Iman. Masjid ini terdiri dari dua lantai. Lantai pertama digunakan untuk mahasiswa atau jamaah laki-laki, dan lantai kedua dipergunakan untuk mahasiswi atau jamaah perempuan. Selain sebagai pusat aktivitas ibadah keseharian warga kampus STAI Al-Hidayah, masjid ini juga dijadikan pusat kegiatan dakwah mahasiswa STAI Al-Hidayah. Kemudian di seberang masjid, terdapat geretan bangunan yang dinamakan gedung A, yang terdiri dari dua lantai. Di lantai bawah, terdiri dari ruang BAAK, mikro-teaching, ruang pelayanan kesehatan, ruang baku, LPPM, LPM, dan ruang badan eksekutif mahasiswa atau BEM. Sedangkan di lantai atas, terdiri dari ruang rektorat, ruang kaprodi, dan lembaga IT. Kita mulai dengan ruang BAAK, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Di ruang ini, para mahasiswa mendapatkan informasi perkuliahan, dari mulai pengisian kontrak studi, jadwal perkuliahan, dan kegiatan akademik lainnya. Berdampingan dengan ruang BAAK, terdapat lab mikro-teaching. Di ruang inilah, para mahasiswa pro di PAI dan MPI, melatih skill untuk menjadi tenaga pengajar yang terampil dan berkarakter islami. Ruang ini juga dilengkapi dengan kamera dan proyektor. Tepat di samping lab mikro-teaching, terdapat ruang pelayanan kesehatan. Di ruang ini, warga kampus bisa berkonsultasi seputar kesehatan dengan metode pengobatan Nabi. Sejajar dengan ruang pelayanan kesehatan, terdapat ruang baku, yaitu ruang administrasi dan informasi keuangan bagi mahasiswa. Tepat di samping tangga, terdapat ruang penerimaan mahasiswa baru dan LPM. Kemudian, ruang REM, badan eksekutif mahasiswa. Di sinilah, tempat mahasiswa berkumpul dan berorganisasi untuk menuangkan ide, gagasan hingga program kegiatan kampus. Kita sekarang menuju lantai 2 dari gedung A. Tepat di samping masjid, terdapat ruang khusus bagian IT. Di sinilah, fasilitas layanan internet, pengelolaan website, jurnal, bahkan perkuliahan daring diberikan. Tepat di samping kanan setelah menaiki tangga, terdapat ruang tamu yang berdampingan dengan ruang LPPM dan ruang kapro di perbankan syariah. Lalu, sebelah kiri, terdapat ruang rektorat. Di ruang inilah, mahasiswa berkonsultasi langsung dengan kapro di tentang materi perkuliahan dan materi akademik lainnya. Setelah melihat kondisi gedung A, kita turun dan berjalan lurus melewati lorong, kemudian memasuki halaman yang luas, maka akan terlihat gedung B. Bercat hijau dengan logo dan moto STI Al-Hidayah berdiri kokoh. Di dalam gedung 3 lantai inilah, para mahasiswa menghabiskan masa belajarnya selama kuliah di STI Al-Hidayah. Memasuki lantai pertama gedung B, terdapat 6 ruangan yang saling berhadapan. Di sebelah kanan, terdapat ruang dosen. Di ruang inilah, para dosen dari berbagai disiplin ilmu berkumpul sebelum memberikan materi perkuliahan. Kemudian di samping ruang dosen, terdapat ruang sidang, yang juga berfungsi sebagai ruang pertemuan dosen dan mahasiswa. Kemudian berhadapan dengan ruang dosen, terdapat lab komputer. Ruang ini digunakan untuk melatih para mahasiswa, agar memiliki kemampuan dasar penggunaan teknologi komputer. Kita naik ke lantai dua. Menaiki lantai dua, terdapat ruang kelas yang saling berhadapan. Di ruang kelas inilah, mahasiswa mengikuti materi perkulihan. Mahasiswa laki-laki dan perempuan wajib duduk dengan teratur dan terpisah. Ruang ber-AC ini berkapasitas 25 orang. Dan ruangan ini juga dilengkapi dengan proyektor. Tepat di ujung lantai dua, terdapat ruang perpustakaan. Ruang literasi, yang menyediakan fasilitas berbagai buku dan kitab penunjang bagi mahasiswa dan dosen sebagai bahan penelitian dan perkuliahan. Kita naik ke lantai tiga. Di ujung lantai tiga, terdapat ruang cukup besar yang digunakan sebagai ruang kelas atau ruang pertemuan mahasiswa. Demikianlah pengenalan singkat Kampus Bersyariah STI Al-Hidayah Bogor. Kami tunggu kedatangannya dan sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.